Setelah menuliskan pesan pada sapu tangan putih yang ia pasang di batang pohon, senggoat terus melarikan diri sambil menangis. Jantungnya serasa ditusuk-tusuk. Teringat ia betapa dengan susah payah ayahnya membawanya merantau sampai bertahun-tahun, dan betapa hatinya berdebar tegang penuh perasaan puas dan gembira ketika akhirnya ia melihat pemuda yang dijodohkan dengannya, pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Bahagia terasa di hatinya ketika ia dan ayahnya, dengan jalan menempuh bahaya maut, berhasil merampas siangki dari tangan orang-orang Tianlong Pang kemudian bahkan mengobatinya dan menyelamatkan nyawa calon suaminya itu. Rasa malu dan jengah tertutup oleh sinar cinta kasih yang mekar dilubuk hatinya ketika ia melihat calon suaminya ini. Akan tetapi, alangkah besar kedukaan dan kekecewaan hatinya mendengar orang yang sejak kecil dijodohkan dengan dirinya itu di depannya, dan di depan ayahnya, secara terang-terangan mengaku cinta kepada K.W. Ilan. Ia merasa dikhianati, merasa dicurangi dan hatinya sakit sekali. Sudah banyak tokoh-tokoh K.W. meminangnya, namun semua ditolak ayahnya yang memegang tegur janjinya dengan mendiang Yew Kang Tiang Lo, sahabatnya. Dan lebih banyak lagi dia sendiri menangkap sinar kagum dan meserap penuh kasih dari pandang mati banyak pemuda-pemuda tampan, namun ia selalu tidak sudi melayani mereka oleh karena hatinya sudah penuh dengan keyakinan dan kesetiaan bahwa dia adalah jodoh putra Yew Kang Tiang Lo. Senggoat berjalan terus teranpa tujuan. Hatinya yang pedih membuat kakinya bergerak menempuh jalan-jalan yang paling sukar. Pandang matanya muram tertutup air matu dan wajahnya agak pucat. Setelah hari menjadi gelap, barulah ia terpaksa berhenti karena tak mungkin melanjutkan perjalanan yang amat sukar itu di malam gelap. Betapapun nelang sehatinya, Senggoat sama sekali tidak mempunyai niat untuk bunuh diri. Pendidikan ayahnya tentang kebatinan sudah mendalam sehingga perbuatan ini merupakan pantangan besar baginya. Ayahnya sebagai ahli pengobatan berpenderian bahwa manusia harus menjaga diri harus memelihara tubuh dan mempertahankan nyawa sekuatnya, menentang maut sedapat mungkin karena hal ini merupakan satu daripada kewajiban hidup. Bunuh diri merupakan perbuatan yang paling hina dan pengecut. Tidak, dia tidak mau membunuh diri, dan melanjutkan perjalanan dalam gelap melalui jurang-jurang berbatu-batu itu yang sama halnya dengan usaha bunuh diri. Rasa lapar di perutnya menambah kesengsaraannya, namun sambil menggigit bibir Senggoat menahan lapar lalu mencari tempat di antara batu-batu besar yang merupakan dinding tinggi di sebelah kirinya untuk tempat berlindung melewatkan malam. Tempat di lareng gunung ini amat sunyi. Tiada terdengar sesuatu, tiada terlihat sesuatu yang hidup. Hanya penuh batu-batu dan goa-gowa batu. Mula-mula sebelum datang malam, tidak tampak sesuatu yang menandakan bahwa di sekitar tempat itu ada manusia lain. Akan tetapi setelah cuaca menjadi gelap, dari tempat ia mengasuh, Senggoat dapat melihat cahaya menyorot keluar dari goa-gowa batu sejauh sepelepasan anak panah. Cahaya yang menyorot keluar di antara celah-celah batu itu bergerak-gerak, tanda bahwa itu adalah cahaya api yang menyala dan bergerak-gerak terhembus angin. Ia merasa heran dan curiga. Siapakah orangnya menjadi penghuni tempat yang sunyi dan liar ini? Keinginan tahu yang besar menyelubungi hatinya dan membuat ia bangkit. Perlahan-lahannya menunduk dan menyelinap di antara batu-batu besar menghampiri goa itu. Dari celah-celah batu di luar goa yang diterangi sinar api unggun itu ia mengintai dan, otomatis tangan kiri Senggoat menutup mulutnya untuk mencegah suara keluar dari mulut itu, matanya terbelalak dan mukanya menjadi merah saking jengah. Ia tentu akan segera membuang muka dan mundur agar tidak melihat lagi pemandangan yang tidak sopan itu kalau saja pengertiannya tentang care pengobatan tidak membuat ia sadar dan maklum bahwa dua orang di dalam goa itu tengah melakukan latihan untuk penyembuhan luka di dalam yang amat hebat. Dua orang sedang duduk bersila, saling berhadapan, kedua pasang tangan saling menempel pada telapakan, mata meram dari kepala mereka tampak uap mengebul ke atas. Yang membuat ia malu dan jengah adalah keadaan mereka yang telanjang bulat dan mereka itu adalah seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik. Senggoat banyak belajar ilmu pengobatan dari ayahnya. Biarpun belum pernah ayahnya melakukan care pengobatan seaneh yang dilakukan dua orang di dalam goa, namun gadis itu pernah mendengar tentang pengobatan dengan care menyalurkan hawa sakti di dalam tubuh ketubuh orang lain yang diobati. Ia bahkan tahu pula care menyalurkan ini dapat pula ia membantu seorang yang terluka di bagian dalam tubuhnya dengan penyaluran tenaga melalui telapak tangan. Akan tetapi dalam keadaan telanjang bulat seperti itu. Benar-benar baru kali ini ia melihatnya. Tentu ini merupakan care pengobatan kaum sesat pikirnya. Karena ingin tahu, ia melawan perasaan malu dan jengah serta terus memandang keadaan dua orang muda yang ia anggap tidak tahu akan susila itu. Setelah pandang matanya mulai terbiasa dengan sinar api unggun yang bergerak-gerak itu, ia mengenal wanita cantik yang telanjang bulat itu. Kiranya wanita itu adalah gadis berpakaian merah yang memimpin para hosyo Tibet menyerang Xiaobin Lomo, gadis yang mengaku sebagai murid siang emosini. Ah, pantas saja mereka melakukan care pengobatan macam ini, pikirnya. Tidak salah lagi, pemuda tampan ini pun tentu seorang anggota kaum sesat. Berpikir demikian, senggoat menjadi muak dan hendak menyelinap pergi, akan tetapi ia urungkan niatnya ketika melihat berkelebatnya bayangan empat orang tinggi besar memasuki goa itu. Ia mengintai dan melihat bahwa empat orang ini adalah hosyo-hosyo berjubah merah, anak buah buah wulek cowosu. Hem, kiranya tempat ini menjadi tempat berkumpul kaum sesat ini, pikirnya dengan hati bergebar. Kini taulah ia bahwa ia tersesat ke sarang harimau, ke tempat musuh dan kalau sampai ia diketahui orang, tentu akan celaka. Baru murid siang emosin ini saja sudah amat hebat dan tinggi tingkat kepandainya, tidak terlawan olehnya. Apalagi ditambah hosyo-hosyo itu dan pemuda tampan tak tahu malu ini. Dia harus cepat pergi meninggalkan tempat berbahaya ini, malam ini juga. Akan tetapi, kembali songgoat menahan gerakan kakinya yang sudah melangkah hendak pergi dan matanya terbelalak memandang ke dalam goa. Hal yang sama sekali tidak disangka-sangkanya terjadi. Empat orang hosyo-hosyo jubah merah itu mencabut gelok dan pedang masing-masing, lalu serempak menyerang pemuda yang masih duduk bersilat tak bergerak sambil meramkan mata. Hampir saja songgoat berseru kaget melihat gel merlapnya empat batang senjata tajam itu melayang ke arah si pemuda. Juga kini baru tampak oleh songgoat bahwa tubuh pemuda tampan itu dari leher ke bawah berwarna kehitaman. Tadi ia tidak sampai hati memandang tubuh telanjang bulat itu, kini dalam sekilas pandang karena pemuda itu terancam bahaya, baru ia melihatnya dan tahulah ia bahwa pemuda itu telah keracunan secara hebat sekali. Melihat betapa tubuh wanita itu putih bersih dan kemerahan membayangkan kesehatan, ia kini tahu bahwa si wanita itulah yang sedang menyalurkan hawa sakti untuk membantu dan mengobati si pemuda. Dan kini pemuda itu diserang hebat dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Songgoat melihat betapa wanita cantik murid siang emosin ini itu membuka mata, terbelalak, lalu tangan kanannya yang tadinya menempel pada telapak tangan pemuda itu terlepas, dan secepat kilat tangan itu mendorong ke depan melalui atas kepala pemuda itu, empat kali berturut-turut mendorong ke arah empat orang hwasyo jubah merah yang tidak memperhatikannya. Dari tangan kanan itu meluncur hawa pukulan yang jelas tampak bersinar merah ke arah empat orang hwasyo jubah merah dan, empat orang hwasyo itu mengeluarkan pekik mengerikan, senjata mereka terlepas dan mereka terjengkang ke belakang dengan matel, terbelalak dan tewas seketika. Akan tetapi tubuh wanita cantik itu sendiri tergetar hebat, tangan kirinya menggigil kemudian tubuhnya sendiri terjengkang, telentang, seluruh tubuhnya kini menjadi menghitam napasnya terengah-engah. Anehnya tubuh si pemuda yang tadinya menghitam itu kini menjadi putih bersih dari leher sampai ke pinggang, dan warna kehitaman hanya tampak dari pinggang ke bawah. Selaka seru songgoat dalam hatinya. Melihat wanita cantik itu menolong si pemuda dan mengorbankan diri sendiri, timbul rasa simpatinya dan ia dapat menduga bahwa wanita itu kini terluka hebat sekali, sebaliknya si pemuda itu sudah terobati sebagian besar dan masih ada harapan tertolong nyawanya. Setelah kedua telapak tangannya terlepas dari kedua tangan wanita itu, si pemuda tubuhnya bergoyang-goyang, kemudian ia membuka matanya. Melihat wanita itu telentang dengan tubuh menghitam dan di sekelilingnya rebah empat orang huasyo jubah merah yang sudah tewas semua, pemuda itu meloncat dan menubruk wanita cantik itu mengangkat kepalanya dan di pangkunya kepala itu. Leng in, ah, leng in, pemuda itu berbisik, penuh perasaan terharu dan khawatir. Puleng in, wanita itu, memuka matu dan tersenyum, senyum yang membayangkan maut, senyum yang amat menyedihkan, kedua lengannya bergerak seperti hendak merangkul leher, akan tetapi rebah kembali dengan lemas, bibirnya bergerak. Koma aku puas, dapat mengakhiri hidup dalam keadaan begini, aku bahagia, dapat menolongmu, kekasihku. Puleng in masih berusaha menggerakkan tubuh, agaknya ingin sekali bicara banyak, akan tetapi ia menjadi lemas. Tubuhnya tiba-tiba kejang dan kemudian lemas, tak bernyawa lagi. Leng in, pemuda itu mempererat pelukannya, memenamkan muka pada rambut yang hitam halus itu menahan sedu sedan yang menaik ke tenggorokannya. Melihat ini songgoat terharu. Siapapun pemuda itu, betapapun ia menjadi sekutu murid siang emosin nih, menjadi kekasih wanita sesat itu dan terang juga seorang sesat, namun melihat pemuda itu berduka dan terharu, ia ikut merasakan kedukaannya. Ia dapat merasa betapa perihati ditinggali orang yang dicintanya. Dan ia pun merasa seolah-olah ia dipaksa berpisah dari orang yang dicintanya, dari calon suaminya. Tak tertahankan lagi, ia pun terisak, namun ditahan-tahannya. Tiba-tiba tubuh pemuda yang telanjang bulat itu mencelat keluar dari goa-gawa. Terbuktilah kelihayan pemuda itu. Suaranya menahan isak yang begitu lirih ternyata didengar pemuda itu dan gerakan pemuda itu meloncat bukan main ringannya, tahu-tahu sudah berada di depannya dengan sikap mengancam dan bengis, siap hendak menyerang. Akan tetapi agaknya pemuda itu kaget, heran, ragu dan jengah ketika melihat bahwa yang mengintai adalah seorang gadis cantik, bukan seorang hwasyo jubah merah. Dan wajah yang tampan dan penuh keheranan dan kedukaan itu tiba-tiba menyeringai menahan sakit tubuhnya terguling dan ia roboh pingsan di depan kaki Song Goat. Keinginan pertama yang memenuhi hati Song Goat adalah cepat-cepat pergi meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Akan tetapi watak yang dibentuk ayahnya semenjak kecil, watak yang ingin menolong orang yang sedang menderita sakit, watak yang ingin melawan segala macam penyakit yang hendak merenggut nyawa orang siapapun adanya orang itu, membuat ia menekan perasaannya, memperbesar nyalinya dan ia segera meloncat ke dalam goa. Ia membungkuk dan memeriksa nadi serta dada pulengin, hanya untuk mendapat keyakinan bahwa wanita itu tak dapat ditolong lagi, sudah tewas akibat racun yang menerobos melalui telapak tangan pemuda itu. Hawa beracun itu menerobos memasuki tubuhnya karena wanita ini tadi mengerahkan semua tenaga untuk merobohkan empat orang hwasyo jubah merah. Dengan sendirinya, tubuhnya menjadi lemah dan kosong, tidak ada daya tahan sehingga penyaluran hawa sakti dari pemuda itu menerobos dan membawa sebagian besar hawa beracun pindah ke dalam tubuhnya. Ketika Song Goat melirik ke arah empat orang hwasyo jubah merah, tanpa memeriksa lagi ia sudah yakin bahwa mereka semua tewas dengan mata mendelik, metel, terbuka lebar namun sama sekali tidak bergerak dan tidak ada cahayanya, metel orang-orang mati. Ia menghela nafas panjang. Tidak ada yang dapat ia kerjakan lagi di dalam goa yang menjadi kuburan lima orang itu, maka ia lalu menyambar tumpukan pakaian warna putih di dekat tumpukan pakaian warna merah, membawa pakaian itu keluar dan ia membungkuk lalu memeriksa detik nadi dan dada pemuda tampan itu. Benar seperti diduganya, pemuda ini tertolong dari pinggang ke atas sudah bebas hawa beracun, akan tetapi di bagian bawah tubuhnya masih menghitam. Kalau tidak cepat mendapat pertolongan yang tepat, nyawa pemuda ini pun masih terancam bahaya maut. Sebagai putri tunggal Yok Sanjin, ia maklum bahwa hawa beracun yang meracuni pemuda ini aneh dan jahat bukan main. Dan sudah menjadi watak ayahnya apabila menghadapi penyakit atau racun yang amat jahat, makin jahat makin tertariklah hatinya, makin besar semangatnya untuk melawan dan mengalahkan penyakit atau racun itu. Ia lalu mengenakan pakaian pemuda itu sedapatnya dengan perasaan jengah dan seberapa dapat tanpa melihat tubuh pemuda itu sehingga kalau ia mengenakan pakaian itu pun tidak karuan, seolah-olah tubuh pemuda itu hanya ia bungkus saja dengan pakaian putih itu. Kemudian ia mengempit tubuh pemuda itu, dikempit bagian pinggangnya dan pergilah songgoat meninggalkan goa yang mengerikan tadi. Ia harus cepat ditolong, kalau tidak, menurut taksiannya, dalam waktu kurang dari 36 jam tentu sukar ditolong pula. Dan ia membutuhkan banyak benda, air mendidih, beberapa daun obat. Mulailah songgoat merayap dan berjalan perlahan menuruni lereng dari atas, mencari-cari dengan pandang matanya dan akhirnya ia melihat cahaya penerangan dari sekelompok rumah-rumah, tentu sebuah dusun. Di percepatnya jalannya dan menjelang fajar ia sudah memasuki sebuah dusun yang cukup besar. Ia mencari-cari kemudian mengetuk pintu sebuah kedai makan di sudut dusun. Tak lama kemudian daun pintu dibuka dan seorang laki-laki gemuk setengah tua muncul. Dia pemilik kedai dan selalu bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan kedainya. Kini ia memandang dengan heran melihat seorang gadis cantik jelita sepagi ini sudah datang berkunjung sambil mengempit tubuh seorang laki-laki yang tingsan. Koma ehaha, nona siapakah? Mau apa? Dan, dia ini. Paman, aku seorang ahli pengobatan, sahabatku ini sakit keras. Hari ini ku sual kedai-mu, atau setidaknya dapur-mu. Tapi, tapi, mana bisa? Tidak ada tapi, Paman. Demi nyawa orang ini, kau harus menolongku. Hanya sehari ku sual kedai dan dapur-mu. Pula, adakah kedai-mu dapat menghasilkan sebanyak ini dalam sehari? Sunggoat mengeluarkan sebuah gelang emas dan melemparkannya ke atas meja. Kau terimalah gelang itu, untuk sewa kedai sehari. Tukang kedai itu dengan bingung dan ragu-ragu memandang Sunggoat, kemudian memandang wajah pemuda yang sakit, lalu melirik ke arah gelang emas di atas meja. Kala menjinnya naik turun. Sudah hamat lama ia sebagai duda tergila-gila kepada seorang janda muda di dusun itu, akan tetapi belum juga berhasil memikatnya. Dengan gelang emas seindah itu agaknya, hem, akan tetapi ia harus hati-hati. Orang ini, bagaimana kalau mati di tempatku? Tidak, Paman. Ia akan hidup dan ini tergantung pertolonganmu juga. Lekas kau nyalakan perapian di dapur dan adakah Paman mempunyai sebuah humber besar yang cukup besar dimasuki orang ini? Haa si genduk itu terbelalak, heran akan tetapi mengangguk-angguk dan ia segera memasuki dapur diikuti Sunggoat setelah merapatkan kembali daun pintu depan. Tanpa banyak cakap lagi Sunggoat lalu memilih sebuah tempat masak air yang amat besar, dengan gantungan kawat yang kuat. Juga ia melihat bahwa tempat perapian cukup besar. Memang kedai itu adalah kedai makanan. Hatinya puas. Paman, harap kau tolong isi panci besar itu dengan air dan persiapkan perapian. Aku hendak mencari beberapa daun obat di hutan, kata Sunggoat sambil menurunkan dan merebahkan tubuh pemuda itu di atas sebuah bangku panjang yang terdapat di ruangan belakang. Pemuda itu mengeluh lalu membuka matanya, menoleh ke kanan-kiri. Ia terheran ketika melihat dirinya rebah di atas bangku dalam sebuah kamar yang tidak begitu bersih. Lebih-lebih lagi keheranannya ketika ia melihat seorang gadis cantik bersanggul tinggi berdiri di dekatnya, dan dengan gerakan serta tangan berkulit halus menahan dadanya, mencegahnya untuk bangkit. Kau keracunan hebat. Aku berusaha mengobatimu. Kau akan sembuh dan bebas dari bahaya maut kalau mentaati pesanku. Kalau kau membangkang kau akan mati. Kau rebah saja di sini, jangan turun dan banyak bergerak. Aku akan pergi mencari daun obat di hutan. Tak perlu bercerita apa-apa dengan paman pemilik kedai yang sibuk di dapur, sikap Sunggoat kasar dan ketus. Makin ketus dan kasar sikapnya ketika melihat bahwa laki-laki muda ini benar-benar amat tampan dan sepasang matanya mengeluarkan sinar lembut tapi tajam menembus jantung. Terhadap seorang pemuda sesat sahabat dan kekasih murid siangnya mau usin nih tak perlu ia bersikap halus pikirnya. Pemuda itu kini sudah membuka mata lebar-lebar dan bibirnya tersenyum ketika dapat mengenal sikap kasar dan ketus yang dibuat-buat itu. Ia sudah terlampau masak dalam pengalamannya untuk mengenal sifat wanita-wanita cantik seperti ini. Ah, kiranya aku diselamatkan oleh seorang dewi dari kahyangan. Apakah engkau kuan impo wasat, dewi kasih sayang, nona? Merah muka Sunggoat. Selama hidupnya belum pernah ia dirayu laki-laki, apalagi kalau laki-laki itu setampan dan segagah ini, dengan kata-kata merayu yang halus tapi menyenangkan hati. Akan tetapi kembali ia teringat bahwa pemuda ini adalah seorang pemuda sesat, maka ia memaksa diri cemberut dan pandang matanya galak. Bahkan ia tidak menjawab, hanya sibuk mempersiapkan sebuah bungkusan kuning dari saku dalam bajunya, lalu menuang isi bungkusan yang berwarna merah ke dalam tekaan, tempat teh, itu. Kemudian juga masih cemberut tanpa bicara, ia menghampiri pemuda itu dan dengan jari-jari tangannya ia memeriksa dan menekan jalan darah didi dekat metu kaki kanan. Pemuda itu terus mengikuti semua gerakan gadis itu dengan senyum dan metu memandang kagum. Nona, kau hebat. Kalau bukan penjelmaan kuan impo wasat, entah siapa dan entah dewi dari kahyangan mana. Kau diamlah. Simpan kelakarmu itu untuk orang-orang segolonganmu. Aku Song Goat. Hem, aku Putri Song Yok San Jin. Engkau dalam keadaan setengah hidup setengah mati. Kalau kau mau kuobati, kau diam saja. Aku mau pergi mencari beberapa daun obat. Pada saat itu, si gendut pemilik kedai muncul dari dapur dan Song Goat segera berkata kepadanya, Paman, aku pergi sekarang mencari obat. Kau godok obat bubuk ini dengan air setekaan penuh, dan sisakan setengah mangkok, kemudian suruh diminum sampai habis. Setelah berkata demikian, dengan sikap marah tanpa menoleh lagi sedikitpun kepada pemuda itu, Song Goat berkelebat dan bayangannya lenyap menerobos lubang jendela. Pemilik kedai memandang melongos sampai lama, tercengang keheranan, juga pandang matanya membayangkan rasa ketakutan. Ketika ia memandang pemuda yang sakit itu, ia makin heran karena pemuda itu tersenyum lebar, agaknya sama sekali tidak heran melihat betapa gadis cantik tadi terbang begitu saja keluar jendela seperti seekor burung. Kau kenapa? Paman gedut pemuda itu menegurnya sambil tertawa. Kau tanya kenapa, orang muda? Tidakkah kau melihat semua keanehan ini? Gadis cantik itu datang di waktu fajar mengempit tubuhmu, lalu menyewa kedai ku dengan bayaran tinggi, kini ia menghilang begitu saja melalui jendela. Biar disambar geledek aku kalau hal ini bukan aneh namanya. Mimpikah aku? Atau, setan, eh, bidadarikah dia? Dan kau, orang muda, kau benar-benar sakitkah? Pemuda itu tertawa dan memang amat mengherankan seorang yang katanya sakit terancam maut bisa tertawa dan bersikap setenang itu. Paman, dia itu tadi seorang bidadari. Lebih baik aku dan Paman mentaati semua perintahnya agar mendapat berkahnya. Pemilik kedai itu menjulurkan lidahnya, menggeleng-geleng kepala kemudian bergegas memasuki dapur membawa tekoan berisi obat untuk dimasaknya sesuai dengan perintah si Dewi tadi. Setelah si genduk itu pergi, pemuda itu lalu bangkit, duduk bersilah dan meramkan menta, mengumpulkan hawa murni di tubuh untuk menekan racun yang masih mengotori separuh tubuhnya agar jangan menjalar makin luas. Ia tentu saja pernah mendengar akan nama Song Yok San Jin si ahli obat, dan sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kakek ahli obat itu mempunyai seorang puteri yang demikian cantik jelita, lebih-lebih lagi tak pernah menyangka bahwa ia akan tertolong oleh seorang gadis cantik lain yang jauh bedanya dengan Pol Lengen. Teringat akan Pol Lengen, ia menarik napas panjang. Patut dikasihani wanita itu. Memang harus diakui bahwa Pol Lengen bukan wanita baik-baik dan sudah terlalu banyak dosanya. Akan tetapi ia harus berani mengakui pula bahwa Pol Lengen amat baik kepadanya dan ia berhutang budi, bahkan berhutang nyawa kepada murid siangnya mau sini itu. Teringat akan itu semua, ia tidak dapat mengosongkan pikirannya maka cepat-cepat ia menggunakan kekuatan batin untuk mengusir bayangan-bayangan itu. Setelah kamar belakang ini diterangi sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela, barulah Song Goat muncul dengan Carew seperti tadi, yaitu melompat masuk melalui lubang jendela. Wajahnya yang cantik itu kemerahan karena sepagi itu sudah bekerja keras dan berlari-lari, tangannya menggenggam beberapa daun obat dan leharnya berkeringat. Melihat pemuda itu duduk bersila dan bersemedi dengan Carew yang bersih, ia terheran. Sudah ia ketahui bahwa pemuda itu amat liai, akan tetapi Carew bersihulian, bersemedi, seperti itu benar-benar di luar dugaannya. Pemuda itu pun membuka matu dan melihat Song Goatia lalu berkata, Nona, terus terang saja, apakah kau anggap keadaanku masih ada harapan? Song Goat menggerakkan kedua pundaknya, gerakan yang lucu bagi secorang gadis muda dan cantik seperti dia, gerakan yang ia tiru dari ayahnya. Lucu akan tetapi manis. Entahlah, kalau dapat akan ku coba menyembuhkannya. Sayangnya, aku tidak tahu pasti racun apa yang menyerangmu. Setelah minum obat bubuk yang ku tinggalkan tadi, bagaimana rasanya dalam perutmu? Tidak terasa apa-apa hanya dingin. Tidak ada rasa gatal-gatal di sekitar pusar? Tidak. Aneh, kalau terkena pukulan beracun biasanya obat bubuku tadi tentu akan menimbulkan rasa gatal. HMM, mudah-mudahan saja usahaku menolongmu berhasil. Nona Song, mengapa begini keras benar kau berusaha untuk menolongku? Gadis itu memandang, dua pasang netu bertebu pandang dan si gadis menjadi marah. Huh, apalagi kalau bukan karena kebetulan aku putri ayahku seorang ahli obat? Sudah menjadi kewajiban kami untuk berusaha menyembuhkan siapa saja. Ia berhenti dan cepat menyambung, tentu saja kalau si sakit suka diobati. Pemuda itu tersenyum. Gadis ini sebenarnya halus dan baik budi, akan tetapi entah mengapa terhadap dia berpura-pura galak. Kalau begitu, biarlah ku bantu usahamu dengan keterangan yang mungkin berguna badimu. Luka yang meracuni tubuhku adalah luka dalam akibat pukulan Tok Hiat Hoatlek dari Siang Emowusini. Lambungku kena pukul Siang Emowusini. Senggoat tercengang. Hal ini sama sekali tidak pernah disangkanya. Mengapa pemuda ini yang jelas adalah sahabat dan kekasih murid Siang Emowusini, terluka hebat karena pukulan iblis bertina itu? Teringatlah ia kini betapa pemuda ini diserang oleh empat orang hwesho jubah merah, anak buah 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 wilek cowesho. Hmm, mengapa kau dipukul Siang Emowusini? Mengapa? Karena aku musuhnya. Musuh Song Goat terheran. Ini sama sekali tidak pernah disangkanya. Engkau musuh Siang Emowusini? Pemuda itu tersenyum lalu membungkukan tubuhnya yang masih duduk bersilah. Nona Song, maaf, seharusnya engkau mengenal siapa yang kau tolong ini? Aku si Tiang bernama Lio. Aku tadinya berusaha menolong cucu-cucu bengkau yang tertawan oleh buah wilek cowesho dan Siang Emowusini, akan tetapi aku dicurangi mereka dan terkena pukulan Tok Hiat Hoat Lek. Hmm, Song Goat masih ragu-ragu. Kalau kau musuh mereka, kenapa kau dan murid iblis bertina itu? Ah, kau maksudkan polenginti yang Lio mengerutkan keningnya. Dia memang murid Siang Emowusini, akan tetapi dia telah menolongku, menyelamatkan nyawaku, bahkan, ia telah mengorbankan nyawanya untukku. Dia seorang gadis yang patut dikasihani. Nona Song, aku berterima kasih sekali atas kebaikanmu yang berusaha mengobatiku, akan tetapi pukulan Siang Emowusini hebat sekali, apakah kiranya masih dapat diobati? Agak lega hati Song Goat mendengar keterangan Tiang Leong. Ternyata ia tidak menolong orang jahat bahkan menolong bekas lawan kaum sesat. Juga kini ia tahu bahwa polenging mencinta pemuda ini dan mengorbankan nyawa, mengkhianati guru sendiri. Ah, polenging lebih bahagia daripada aku, pikirnya duka. Orang sesat macam dia saja mempunyai kekasih yang patut dicinta dan dibela dengan pengorbanan nyawa. Akanku coba dan agaknya sebagian besar tergantung daripada singkang di tubuhmu sendiri. Obat-obatku ini harus dicampur dengan air panas dan kau harus merendam diri dalam air panas itu, lebih panas lebih baik kiranya. Akan tetapi, kalau sifat singkangmu berlawanan, mungkin akan berbahaya. Bolehkah aku mengetahui siapa gurumu agar aku dapat mengira-ngira tentang hawa sakti di tubuhmu? Kalau bukan engkau yang tanya, nona, aku segan mengaku. Akan tetapi karena kau penolongku dan keterangan ini mungkin berguna, ketahuilah bahwa suhu adalah Kim Xiaoweng. Suling emas songgoat memandang dengan matel, terbelalak, kemudian ia memandang pakaian yang membungkus tubuh Tiang Leong. Dan kau, jadi kau adalah Tiang Kongcu yang terkenal itu. Kini wajah Tiang Leong yang menjadi merah, ah, kau berlebihan, nona. Nona, ayahmu Song Chiampu barulah nama yang terkenal. Aku Tiang Leong hanya seorang yang pada saat ini menggantungkan nyawa kepadamu. Mau tak mau songgoat tersenyum. Jantungnya berdebar aneh. Kiranya pemuda yang disangkanya pemuda sesat, adalah Tiang Kongcu yang menjadi buah bibir dunia persilatan, murid tunggal pendekar sakti suling emas. Bukan hanya dunia persilatan yang membericarakan sepak terjang pemuda perkasa ini, juga gadis-gadis banyak yang menyebut-nyebut namanya dengan wajah berseri-seri dan senyum di kulum. Kalau begitu aku boleh dua kali menarik napas lega. Tiang Leong adalah seorang pemuda yang wataknya romantis. Pandai sekali ia bergaul dengan wanita. Agaknya watak ini ia dapatkan dari ibunya. Kini melihat betapa nona penolongnya sudah tidak kelihatan galak dan ketus, ia tersenyum dan mendapatkan kembali kelincahannya. Wah, penarikan napas lega seorang gadis sehebat engkau tentu ada alasannya yang amat kuat. Bolehkah aku mengetahui alasannya, nona song? Kini gadis itu pun tersenyum. Berhadapan dengan Tiang Leong yang pandai bicara dan jenaka, timbul pula kegembiraannya. Tentu saja boleh, memang bukan hal yang perlu dirahasiakan. Pertama, dengan kepandayanmu tentu saja engkau akan dapat mengatasi care pengobatan ini dan tentu hawa beracun yang mengeram di tubuhmu dapat diusir dalam waktu singkat. Kedua, aku tidak perlu khawatir lagi karena ternyata kau bukan seorang pemuda sesat seperti yang tadinya ku sangka. Aduh, hal yang pertama itu membuat aku menjadi besar kepala karena kau puji-puji, akan tetapi hal kedua membuat aku amat tidak enak hati, nona. Kenapa kau mengira aku seorang sesat? Merah wajah songgoat teringat akan keadaan pemuda ini dan poleng yang berhadapan dalam keadaan telanjang bulat. Karena, karena, kau dan wanita murid siang emosini itu. Tiang Leong menepuk kepalanya. Benar juga. Tentu saja kau akan menganggap begitu. Memang Lengen yang berusaha menyembuhkan aku secara itu. Dia adalah murid siang emosini dan aku terluka oleh pukulan gurunya, maka ia berusaha menyembuhkan aku dengan care gurunya pula. Pada saat itu, si gendut, pemilik kedai yang muncul dan seperti lagak seorang rajurit ia berkata, perapian dan air sudah siap. Senggoat mengangguk, dan ketika si gendut itu pergi lagi, ia berkata kepada Tiang Leong. Tiang Kongcu, maafkan aku. Care pengobatan ayahku mengharuskan engkau berendam di air sepanas-panasnya dicampur daun-daun obat ini. Silakan kau masuk dulu ke dapur membuka, membuka pakaian dan merendamkan diri di dalam air di atas perapian. Nanti aku menyusulmu setelah kau siap. Suruh saja paman gendut itu memberi kabar kepada aku. Setelah Tiang Leong keluar dari kamar itu pergi ke dapur. Senggoat lalu memasukkan daun-daun obat ke dalam tekaan, cerek teh. Dari situ ia dapat mendengar suara Tiang Leong yang halus dan tenang di seling seruan heran pemilik kedai. Senggoat tersenyum geli. Tentu saja bagi pemilik kedai yang belum melihat care pengobatan seperti ini, apa yang akan mereka lakukan ini amat mengejutkan dan mengherankan. Akan tetapi ia yakin betul bahwa hanya inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Tiang Leong daripada pengaruh hawa beracun yang mengotori darah itu. Menurut ajaran ayahnya, semua pukulan yang mengandung hawa beracun dan selalu menjadi sumber kelihayaan kaum susat, Jika pukulan itu meracuni darah, maka tentu didasari hawa pukulan yang bersifat dingin. Tok hiat hoat lek, pukulan siang emosin ni yang lukai Tiang Leong ini pun seperti dinyatakan namanya, meracuni darah dan betapapun hebatnya, jelas didasari pukulan dingin karena hanya hawa dingin saja yang dapat meracuni darah. Terdengar langkah kaki berat dan pemilik kedai sudah muncul pula di pintu, matanya melotot lebar dan wajahnya merah sekali, Sio Chia, Nona, apakah yang akan Nona lakukan? Mau, mau, rebus dia? Kau diam dan jangan mencampuri urusan kami, senggoat menegur kesal. Percuma saja menerangkan kepada orang yang sama sekali tidak mengerti. Apakah Kong Cu, Cuan Muda, sudah siap? Sudah, sudah, dan abdi sudah saya nyalakan, si gendut itu menggerakan pun tak menyatakan rasa ngerinya. Tanpa banyak cakap lagi senggoat lalu membawa tekoan memasuki dapur diikuti oleh si gendut yang mengeluarkan suara seperti ayam bi yang memanggil anaknya dengan bibirnya yang tebal memberenggut. Tiang Leong sudah duduk bersilah di dalam tahang penuh air itu, tergantung di atas perapian yang mulai menyala apinya. Air dalam tahang hampir penuh, meredam pemuda tubuh pemuda yang duduk bersilah itu sampai atas pinggang. Untuk menjaga agar gadis penolongnya tidak merasa jengah, ia sengaja duduk membelakangi meja, menghadap ke jendela dapur. Topi pelajar masih menutupi kepalanya, akan tetapi bagian tubuh lain semua telanjang bulat. Tubuh bagian atas tampak berkulit putih bersih dan berisi otot-otot kekar. Tiang Kongcu, kalau terlalu panas harap katakan agar aku dapat mengecilkan apinya atau memadamkan sama sekali, kata gadis itu sambil mengisi tekoan dengan air dan menaruhnya pula di atas api. Tiang Leong hanya mengangguk dan berkata lirih, sama sekali tidak panas, boleh kau besarkan apinya. Dengan tongkat ngorek api, senggoat membuka-buka arang dan kayu di perapian dan makin besarlah nyala api. Tak lama kemudian tekoan yang isinya daun obat dan sedikit air itu mendidih, maka dituangkanlah isi tekoan ke dalam tahang air. Api makin membesar dan hawa di dapur mulai panas, air di dalam tahang pun makin lama makin mendekati mendidih. Makin lama sepasang netle, tukang kedai makin melebar pula, kemudian ia tak dapat menahan perasaannya lagi dan berseru, nona, sungguh mati. Kalau nona hendak merebus daging manusia, saya tidak mau ikut campur. Saya bukan tukang masak orang, bukan pembunuh ia hampir berteriak-teriak saking pegang dan ngerinya. Air di tahang sudah mulai mendidih, uap mengepul dari seluruh tubuh Tiang Leong. Dengan hati penuh ketegangan dan kegirangan songgoat melihat betapa air di tahang itu sudah mulai berubah warnanya, tidak sebening tadi. Maka ia menjadi gemas sekali melihat sikap si gendut itu dan mendengar teriakannya. Diam dan keluarlah dari dapur ini. Kalau tidak, kau pun akan kurebus hidup-hidup. Muka si gendut menjadi pucat, matanya terbelalak dan bagaikan seekor anjing digebuk. Ia lalu berlari keluar dari dapur itu, kedua tangan memegangi kepalanya. Senggoa tersenyum geli, lalu berkata halus dari belakang punggung Tiang Leong, Tiang Kongcu, agaknya berhasil usaha kita. Kian Leong mengangguk, syukurlah, dan makin besar terima kasihku kepadamu, nona song. Tak perlu berterima kasih kepadaku, Kongcu. Lebih tepat kau berterima kasih kepada gurumu yang telah menurunkan ilmu yang hebat kepadamu sehingga singkangmu begini kuat menahan panasnya air mendidih. Apakah tidak terlalu panas? Tidak, boleh kau tambah apinya agar lebih panas. Bukankah kau bilang tadi lebih panas lebih baik? Betul, makin panas makin cepat hawa beracun dibersihkan. Kalau begitu, lekas besarkan apinya, nona. Tidak enak terlalu lama begini, dianggap babi rebus oleh tukang kedai. Senggoa tersenyum dan dari belakang ia memandang kagum. Bukan, Ming. Dia sendiri biarpun akan dapat bertahan dalam air mendidih, namun harus ia kerahkan seluruh lewekangnya, menggunakan hawa singkang di tubuh melawan panas dan untuk ini tentu saja ia tidak sanggup untuk bicara. Akan tetapi pemuda ini tidak hanya menyuruh besarkan api, malah masih dapat enak-enak bicara dan berkelakar. Pemuda hebat. Sementara itu, pemilik kedai yang gendut dan merasa amat gelalisah itu tak dapat menahan hatinya lagi dan bahkan tidak berani berada di dalam kedainya. Ia keluar dan sebentar saja banyak kenalan dan langganannya datang bertanya. Saking tak dapat menahan kegelisahannya, ia menceritakan kejadian aneh di dalam dapur kedainya dan ramailah mereka bercakap-cakap dan berbisik-bisik di luar kedai. Ibu-ibu yang mendengar bahwa ada orang merebus daging manusia, menjadi pucat dan berlarilah mereka ketakutan mencari anak-anak masing-masing, melarang mereka bermain di luar rumah dan menyembunyikan mereka ke dalam kamar. Setan pemakan daging manusia tentu lebih suka akan anak-anak yang dagingnya masih lunak. Tentu dia perempuan siluman rasa bisik seorang kakek sambil mengangguk-anggukan kepala penuh keyakinan. Tapi, kongcu itu menurut saja direbus, kata si gendut pemilik kedai. Uuh, kau tahu apa? Siluman rasa tentu saja pandai ilmu hitam. Sekali senyum dan sekali kerling, laki-laki akan terpikat dan disuruh apapun juga takkan membantah, kata pula si kakek yang tahu segala. Memang dia cantik sekali, cantik jelita dan muda dan galak. Wah, tak salah lagi. Tentu si luman rasa, pandai memikat hati pria, suka makan daging manusia. Ih kata si kakek. Ih kata yang lain. Selaka, dia harus dibinasakan. Mari kita serbu, jangan sampai dia lolos dan merebus anak-anak kita seru seorang laki-laki tinggi besar yang ingat akan dua orang anaknya yang gemuk-gemuk. Betul, hayo serbu. Cari senjata. Panggil lo suhu di kelenteng, minta jimat. Ramailah kini para penduduk lusun itu dan sebentar saja mereka semua, termasuk seorang hwasyo tua kurus berpakaian butut, berdiri di depan kedai dengan segala macam senjata di tangan. Ada yang membawa golok penyembelih babi, ada yang membawa palang pintu, cangkul, linggis dan sebagainya. Bahkan beberapa orang wanita yang cukup pemberani, karena mendengar bahwa setan itu setan betina, ikut pula datang membawa pisau dapur atau besi pengorek api. Mereka bersemangat untuk menangkap siluman, akan tetapi juga ngeri dan takut karena mendengar penuturan tukang kedai betapa siluman rase itu pandai terbang menghilang. Dipimpin oleh tukang kedai yang diikuti kakek yang mengenal siluman dan hwasyo yang dianggap suci serta ditakuti siluman, rombongan penduduk lusun ini memasuki kedai berindap-indap dan tak berani mengeluarkan suara. Bahkan yang nyalinya kecil dan memilih tempat di ujung belakang hampir tak berani bernapas. Di luar pintu dapur, hwasyo tua sudah mulai kemak kemit membaca mantra dan doa pengusir setan. Mendengar suara ini semua orang meremang bulu tengkuknya, termasuk si kakek yang mengenal siluman. Kakek ini melirik ke belakang dan melihat betapa semua metu ditujukan kepadanya, ia menahan nafas dan menerobos maju ke pintu sambil membentak. Siluman jahat. Kami sudah mengenalmu, kau siluman rase, hayo menyerah kalau tak ingin kami bunuh akan tetapi sambil maju ia menarik lengan si hwasyo karena kakek ini mempunyai keyakinan bahwa selama ia berdampingan dengan pendeta suci, siluman itu tidak akan mampu mengganggunya. Mereka kini masuk ke dalam dapur dan semua metu melongo karena di dalam dapur itu tidak tampak seorang pun manusia. Eh, mana dia tanya suara meragu. Si tukang kedai melihat bahaya dalam suara ini, bahaya bahwa semua orang nanti akan mengira dia membohong. Maka ia lalu lari ke jendela, memandang keluar, kemudian kembali menghampiri tahang isi air yang masih mendidih. Lihat suaranya gemetar, telunjuknya menggigil menuding ke arah air di dalam tahang. Lihat air ini. Semua orang memandang. Air itu kehitaman dan mendidih, akan tetapi tidak ada daging manusia seperti yang tadi diceritakan si gendut tukang kedai. Betapapun juga, bukti bahwa benar ada tahang air direbus dengan airnya menghitam, membuat mereka masih percaya bahwa di dalam dapur ini tadi ada siluman rasih. Tentu ia menghilang, membawa korbannya yang sudah matang untuk dimakan dalam goa, kata si tukang kedai. Omitohut. Memang ada hawa busuk ditinggalkan di kamar ini, Pincheng harus membuat sembahyangan malam ini, harap saudara sekalian sudi mengumpulkan perbekalan dan keperluan sembahyang, kata si Hwasyo. Terdengar semua orang mengeluarkan keluhan perlahan karena ucapan Hwasyo ini berarti bahwa mereka harus mengeluarkan sebagian milik mereka yang tidak banyak, menambah beban hidup mereka yang sudah berat. Akan tetapi mereka tidak berani membantah pada saat itu karena ketika mereka mencium-cium dengan hidung, memang tercium bau yang tidak enak, tanda bahwa ucapan Hwasyo itu benar. Dan keluarlah mereka perlahan-lahan, termasuk dia yang cepat-cepat menyelinap pergi agar tidak ketahuan rahasianya bahwa saking takutnya, ia sampai menjadi mulas secara mendadak dan tak tertahankan lagi menkret di dalam celana. Dialah pencipta bau seluman. Siang Emo Usin ini berhasil melarikan diri ketika orang-orang Bengkau menyerbu markas Bolek Chowisu di Kowalikungsan. Wanita ini memang licik dan cerdik. Dengan meminjam tangan Bolek Chowisu dan orang HSIsya, ia berhasil membinasakan ketua Bengkau dan juga Kambusin bersama istrinya dan banyak tokoh Bengkau lainnya. Kemudian, melihat keadaan bahaya, mana ia mau bersetia kawan kepada Bolek Chowisu si Hwasyo tua itu? Apalagi ia ingin sekali membawa lari Honki untuk menyempurnakan ilmunya yang baru, menyadot hawa murni dan darah bocah ini. Maka tanpa mempedulikan nasib sahabatnya itu, ia mendahului lari sambil memondong tubuh Honki, melarikan diri melalui belakang gunung. Sebagai seorang yang berpengalaman, ia maklum bahwa Kau Bian Chinjin dan orang-orang Bengkau lainnya tentu akan mencarinya dalam usaha mereka merampas kembali Honki, cucu ketua Bengkau. Maka ia tidak mau berhenti dan terus melakukan perjalanan melalui sungai Yang Chek Yang dan sampai di kaki gunung Kaliyang San. Ia mendarat, lalu membawa anak itu ke puncak Kaliyang San di mana ia membuat pondok bambu dalam sebuah hutan penuh bunga. Tempat ini sunyi dan indah, membuat ia merasa aman. Tak mungkin ada orang Bengkau yang akan menduga bahwa dia bersembunyi di puncak Kaliyang San. Kalau ia sudah menyempurnakan ilmu Hun Bengkzu Hoat dengan mengorbankan nyawa Honki baru ia akan turun gunung dan hendak ia lihat siapa orangnya yang akan mampu melawannya lagi. Honki biarpun masih kecil maklum akan bahaya maut yang mengancam dirinya. Akan tetapi anak ini tidak pernah menangis dan selalu membangkang tidak sudi menurut perintah Siang Emu Sin Mi. Disuruh makan ia tidak mau, diajak bicara ia memaki-maki dan setiap kali ia dibebaskan dari totokan, ia lalu mengamuk dan berusaha melawan mati-matian. Siang Emu Sin Mi adalah seorang yang semenjak muda berkecimpung dalam dunia persilatan. Menyaksikan sikap anak kecil ini, ia merasa amat kagum di dalam hatinya. Kagum akan ketabahan yang luar biasa, akan kekerasan hati dan akan daya tahan anak ini. Akan tetapi di samping rasa kagumnya, ia pun merasa jengkel. Kau makanlah, apakah ingin mati kelaparan bentaknya sambil menyudorkan makanan yang sudah ia campur obat karena selama beberapa pekan dalam perjalanan, tubuh anak ini menjadi agak kurus. Tidak sudi. Kau makanlah sendiri, iblis betina tak tahu malu Honki menjawab sambil memandang dengan mati melotot. Sesudah begitu, mau tak mau terpaksa Siang Emu Sin Mi memaksa anak itu menelan makanan dengan menotot leher, membuat Honki kehilangan tenaga sehingga mudah saja mulutnya dibuka dan makanan dijejalkan masuk melalui kerongkongannya. Anak ini hanya bisa memandang penuh kemarahan. Pagi hari itu Siang Emu Sin Mi tampak gembira di dalam pondok. Honki rebah miring di atas depan. Sinar matahari pagi menyorot masuk melalui jendela pondok yang terbuka lebar. Pagi yang cerah, akan tetapi bukan ini yang membuat wajah Siang Emu Sin Mi berseri. Ia gembira melihat Honki sekarang tampak sehat dan sedar dan pagi ini ia mengambil keputusan untuk memulai dengan ikin hoan jwe, menyedot darah dan sum-sum Honki untuk penyempurnaan ilmunya yang mukjijat, yaitu ilmu Hunbeng Chu Hoat. Sambil bersenandung kecil seperti seorang darah remaja yang bahagia, iblis bertina ini mempersiapkan jarumnya yang panjang, kemudian dengan sinar mata penuh nafsu binatang, ia mulai menanggalkan pakaian Honki. Tubuh anak ini sungguh mengagumkan, kulitnya putih bersih dan di bawah kulit, penuh daging yang gempal dan padat. Warna kemerahan membuktikan akan kesehatan yang amat baik sehingga Siang Emu Sin Mi menjadi ngilar dibuatnya. Biarpun matanya melotot penuh perlawanan, namun Honki yang ditotok itu tidak mampu bergerak, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara. Ada juga rasa takut dan ngeri menyerang hati anak ini, namun sungguh luar biasa, anak ini dapat mengatasinya dan sama sekali tidak tampak sinar takut di wajahnya. Honki rebah telentang. Matanya bersinar-sinar penuh api menatap wajah wanita itu. Kembali Siang Emu Sin Mi menjadi amat kagum. Anak ini memang hebat bukan main, memiliki ketabahan yang luar biasa. Teringatlah ia akan ayah anak ini, Kambusin, yang juga amat tabah dan betapapun dahulu ia pernah menyiksanya. Kambusin sama sekali tidak pernah mau menyerah tidak mau menurutkan keinginannya. Bahkan ia dahulu menggantungkan tubuh Kambusin di dahan pohon, membiarkan tubuhnya dikeroyok dan digigiti semut, namun tetap saja laki-laki gagah ini tidak mau menyerah sehingga akhirnya ia terpaksa menggunakan obat bius dan perangsang yang merampas ingatan Kambusin. Dan sekarang, anak ini memperlihatkan ketabahan dan sikap pantang menyerah yang hebatnya melebih ayahnya. Teringat akan ayah anak ini, makin menggelora nafsu iblis di tubuh Siang Emu Sin Mi. Pandang matanya yang penuh nafsu itu menjadi haus dan perlahannya membalikan tubuh Honki menelungkup di atas depan. Jari-jari tangan kirinya yang panjang-panjang merabah punggung di bawah tengkuk, kemudian tangan kanannya menusukan jarum panjang ke dalam punggung Honki. Honki yang tak dapat bergerak itu dapat merasa nyeri dan perih di punggungnya, namun ketika ia mengerahkan tenaga untuk melawan, tenaganya tak dapat disalurkan. Anak ini lalu meramkan matu dan mengumpulkan semua semangat, berusaha mengerahkan tenaga yang berkumpul di dalam pusarnya. Ia merasa betapa di dalam pusarnya terjadi pertentangan antara panas dan dingin yang amat hebat, demikian hebatnya rasa nyeri dalam pusar, kadang-kadang seperti terbakar dan kadang-kadang seperti membeku sehingga ia tidak merasakan lagi tusukan pada punggungnya. Siang Emo Usinni sudah duduk bersilah di dekat Honki. Jarum sudah ia tusukan sampai menembus tulang punggung. Wajahnya berkilat saking girang dan dikuasai nafsu. Ia lalu menahan nafas dan menekan gelora nafsunya, menenteramkan hati dan mengendorkan semua tenaga. Dalam melakukan Ikin Hoan Jwe ini ia harus mengosongkan diri dan karena inilah maka ia sengaja menjejalkan obat yang sifatnya panas yang sesuai dengan keadaan dirinya sewaktu kosong sehingga tidak ada bahaya terhadap tubuh bagian dalamnya yang kosong dan tidak terlindung hawa sakti. Darah dan samsam yang akan disedotnya itulah yang akan menjadi bahan bakar bagi penyempurnaan ilmunya Hun Beng Tzu Hoat yang sedang dilatihnya, dan kalau ia berhasil, ia akan mampu melawan orang sakti manapun juga di dunia ini. Setelah keadaan dirinya sudah kosong benar, siang emosini lalu menundukkan tubuhnya ke depan, mulutnya menggigit ujung jarum yang menancap di punggung Honki lalu menghisap. Hawa di dalam pusar Honki bergulung-gulung antara hawa panas dan dingin. Hawa panas luar biasa adalah akibat obat-obat siang emosini yang dijejalkan kepadanya, sedangkan hawa dingin adalah akibat obat minuman Bolek Chowisu yang diminumnya di dalam kamar Bolek Chowisu. Sejak kecil anak ini memang sudah digemleng ayah bundanya dan telah memiliki dasar penggunaan hawa sakti di dalam tubuh. Biarpun ia belum dapat memelihara dan menghimpun hawa sakti, namun ia tahu bagaimana cara menghimpunnya. Kini merasa betapa pusarnya bergerak-gerak dan di dalamnya bergulung-gulung hawa yang amat kuat, anak ini tidak mempedulikan lagi punggungnya dan tidak mempedulikan apa yang akan terjadi kepadanya, melainkan mencurahkan seluruh perhatiannya ke pusar dan berusaha mengerahkan tenaga untuk menguasai hawa yang bergulung-gulung itu. Bagaikan seorang penghisap madat, siang emo sini menghisap jarum panjang itu. Terasa segar dan manis darah yang memasuki mulutnya. Ia menyedot makin kuat dan jeritan ngeri keluar dari dadanya, wajahnya menjadi pucat dan matanya terbelalak. Ia begitu kaget sehingga tanpa disadari lagi ia sudah menarik mukanya ke belakang sehingga jarum yang digigit pada ujungnya itu ikut terarik, keluar dari punggung honki. Anak itu sendiri tiba-tiba dapat bergerak meloncat bangun, mukanya merah seperti dibakar, akan tetapi tubuh bagian bawah menggigil kedinginan. Seperti seorang yang mabok honki memandang ke depan, melihat betapa siang emo sini duduk bersila dengan mata meram, muka pucat, tubuh bergoyang-goyang dan napas terengah-engah. Ketika melihat jarum panjang menggeletak di atas dipan, depan kaki siang emo sini yang bersila. Honki menjadi kalap. Ia menyambar jarum panjang itu lalu dengan gerakan penuh kebencian ia menusukan jarum itu ke dada siang emo sini. Belas jarum panjang itu amblas menembus dada langsung menusuk dan menembus jantung. Siang emo sini terbelalak kaget mengeluarkan jerit melengking tinggi, tangan kirinya bergerak menghantam ke arah dada honki. Krak tubuh anak itu terpental jauh, terbanting dalam keadaan pingsan dan beberapa tulang iganya patah-patah. Namun siang emo sini sekarang sudah berkelejotan. Betapapun sakti dan kuatnya, namun jarum panjang yang menembus jantungnya itu membuat ia tidak dapat menahan lagi. Dari lehernya keluar jeritan-jeritan melengking mengerikan, ia terguling dari atas dipan, berkelejotan, menjambak-jambak rambutnya, kemudian menggeliat-geliat dan akhirnya dia tak bergerak lagi. Siang emo sini yang dahulu terkenal sebagai seorang di antara enam iblis, tewas di tangan seorang anak kecil berusia 11 tahun. Apakah yang telah terjadi? Ternyata ketika siang emo sini melakukan penyedotan, bukan hanya darah dan sum-sum yang disedotnya, melainkan juga hawa yang bergelombang di tubuh anak itu. Dan hawa itu bukan hanya hawa panas yang amat dibutuhkan siang emo sini, melainkan bercampur dengan hawa dingin yang amat kuat. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh siang emo sini yang sedang dimabok nafsu sehingga ia yang sedang dalam keadaan kosong, itu sekaligus terpukul hebat oleh hawa dingin yang menyerang dalam tubuhnya. Sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, reaksi pertama dari tubuhnya tentu saja serem tak bangkit dengan pengorahan sinkang dan menolak atau melawan hawa dingin ini. Dan inilah kekeliruannya yang dilakukan dalam keadaan tak sadar. Kalau ia tidak melawan ia hanya akan luka ringan oleh hawa dingin ini yang biarpun kuat, namun tidak ada pendorongnya, mengingat Honki belum pandai menggunakan hawa ini dan dalam keadaan tertotok pula. Akan tetapi begitu ia melawan, ia yang tadi dalam keadaan kosong terpukul oleh pengerahan tenaganya sendiri membuat ia pening dan hampir tingsan. Bukan itu saja akibatnya, bahkan pengerahan hawa saktinya itu melalui jarum menjalar ke dalam tubuh Honki dan seakan-akan merupakan bantuan yang tak disangka-sangka oleh anak ini. Honki sedang berusaha mengerahkan tenaga untuk menguasai peperangan hawa di dalam pusar. Kini tiba-tiba hawa panas memasuki tubuhnya dan tenaga ini amat kuat sehingga mendadak menerobos jalan darahnya, melenyapkan pengaruh totokan dan membuatnya dapat bergerak lagi. Akan tetapi, pengaruh dua hawa yang berlainan tadi masih membuat ia pening dan seperti mabok. Betapapun juga, karena dia masih kanak-kanak dan berdarah bersih, ia lebih dulu sadar daripada siang emosin ni dan anak kecil ini berhasil membunuh musuh besarnya dengan jarum si iblis bertina itu sendiri. Namun karena siang emosin nilih air luar biasa, biarpun jantungnya sudah tertembus jarum, pukulan jari-jari tangannya masih mampu mematahkan beberapa tulang iga anak itu. Sunyi di dalam pondok itu. Hawa pagi yang sejuk menerobos masuk di antar angin yang menggerakkan ujung atap daun di atas jendela yang terbuka. Suara burung berkicau di antara dahan-dahan pohon yang tadinya riang gembira, kini seolah-olah menjadi tangis duka, agaknya menangisi kelakuan manusia yang saling menyakiti dan saling membunuh tanpa sebab yang penting. Sinar matahari pagi yang tadinya menerobos masuk melalui jendela menjadi agak suam mengurangi seri wajah bumi yang tadinya cerah. Akan tetapi, lengking maut yang tadi keluar dari kerongkongan siang emosin nih dalam kemarahan, kesakitan dan pergulatan melawan maut, agaknya bukan tidak ada yang mendengar sama sekali. Kecuali burung-burung dan binatang-binatang hutan yang mendengarnya, juga terdengar oleh seorang kakek tua renta yang berjalan perlahan di dalam hutan. Kini kakek tua renta yang berpakaian serba putih bersih dan sederhana, berjenggot dan berambut panjang juga sudah putih semua dan halus seperti sutera, masih kelihatan berjalan, melangkah senaknya. Akan tetapi yang hebat, biarpun ia kelihatan melangkah biasa, tubuhnya berkelebat laksana burung terbang saja dalam waktu singkat telah memasuki pondok yang sunyi itu. Sejenak kakek itu berdiri memandang mayat siang emosin nih dan tubuh honki yang keduanya menggelep tak tak bergerak. Kemudian kakek ini menarik napas panjang, berdongak dan mengelus jenggot putihnya sambil berbisik halus. Akah, yang pintar maupun yang bodoh, yang kaya atau yang miskin, yang menang maupun yang kalah, akan berakhir dalam keadaan yang sama. Mati. Kehidupan apakah yang takkan disusul kematian? Semua orang tahu akan saat terakhir baginya yang pasti datang menjemputnya, akan tetapi, mengapa selagi hidup banyak tingkah, tidak mengisi dengan hal yang berguna, baik, bagi orang lain maupun bagi diri sendiri? Manusia kakek tua rentak itu maju, membungkuk dan mengangkat tubuh honki, memeriksanya sebentar lalu memondongnya keluar dari pondok. Ia masih melangkah biasa, namun kini lebih cepat lagi daripada tadi, pergi menghilang ke dalam rimba. Dilihat dari belakang, tampak sebuah alat musik yang himbutut tergantung di punggungnya. Kakek ini bukanlah manusia biasa. Jarang sekali ada manusia dapat bertemu dengan kakek ini. Dia bukan lain adalah Bukek Siansu. Kakek sakti dan dianggap manusia dewa oleh dunia persilatan, yang saking tuanya tidak ada lagi yang dapat menaksir berapa usianya. Kalau Tuhan menghendaki, maka pagi hari itu honki dapat tertolong oleh kakek sakti ini, seperti ayahnya pada belasan tahun yang lalu juga ditolong Bukek Siansu. Hanya bedanya, kalau mendiang Kambusin hanya menerima sedikit petunjuk dari kakek ini yang membuat dia menjadi seorang pendekar, adalah Kam Honki dibawa terus oleh Bukek Siansu dan sampai belasan tahun tidak seorang pun manusia tahu ke mana anak ini dibawa pergi. Maka dalam cerita ini, kita tidak akan berjumpa kembali dengan Kam Honki yang telah akan muncul di dalam cerita lain. Beberapa pekan kemudian, mayat Siang Emowusin ini ditemukan beberapa orang tukang kayu yang kebetulan sampai di puncak Tai Liang San. Mereka itu segera mengubur mayat yang tinggal tulang-tulang itu. Dan sejak saat itu, Siang Emowusin ini lenyap dari dunia persilatan tanpa ada yang mengetahui ke mana perginya dan di mana tempat kuburnya.